Anak merupakan titipan dan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih dari segala macam keburukan. Orang tua berperan besar dalam membentuk karakter sang anak. Seorang ayah adalah penanggung jawab pertama sebab ia sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ia akan ditanya oleh Allah tentang rumah tangga termasuk anak-anaknya. Seorang ibu juga memiliki peran besar dalam pembentukan anak karena menjadi orang yang banyak berinteraksi dengan anak di rumah. Ibu juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malekat-malekat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 Mendidik anak juga merupakan pertanggung jawaban terhadap amanah yang diberikan Allah. Didikan yang baik akan tumbuh subur pada anak sehingga ia tumbuh berkembang dengan baik sesuai ajaran Islam dan menjadi anak soleh-soleha. Allah berfirman dalam Surat Az-Zariyat Ayat 56, Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Untuk itu, mengajarkan ibadah pada anak merupakan kewajiban bagi orang tua agar anak-anaknya mampu melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Pendidikan ibadah bagi anak-anak usia dini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, menyenangkan dan tanpa unsur paksaan. Anak-anak merupakan peniru yang sangat baik. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam mendidiknya adalah dengan menjadi teladan bagi anak lewat cara mencotohkan bagaimana seharusnya mereka beribadah. Tak hanya itu, anak juga perlu tahu makna beribadah yang dilakukannya. Salah satu konsep hidup yang dilakukan Rasulullah adalah keteladanan. Pendidikan ini bermula dari individu yang bermula dari orang tuanya. Keduanya harus mengerti tujuan hidup di dunia, apa tugas dan kewajibannya, serta bagaimana kelak pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Lantas, bagaimana mendidik anak secara Islam? Berikut penjelasan Ustadz Erik Yusof. Sahabat pemirsa yang gerahmati Allah, pertama bagaimana kita mengenalkan tawhid kepada anak-anak kita. Sejak dari anak-anak kita boleh jadi di dalam kandungan, nah ini untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Perbanyak mengaji, perbanyak mengaji. Bagaimana janin yang setelah tiga bulan ditiupkan ruh Allah itu kemudian terbiasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Mengaji, jadi ibunya banyak-banyak mengaji, banyak-banyak ikut tausia, ta'lim, ikut saja. Biarkan, biarkan anak itu di dalam rahimnya mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian, Alhamdulillah tegakan al-haq kebenaran yang sebenar-benarnya aturan Al-Quran di rumah kita. Nah ini, seringkali begini, banyak orang-orang tua atau kita sendiri juga, yang ketika di rumah kita mengajarkan anak kita dengan aturan-aturan yang kita buat. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Nah, janganlah kau lakukan itu, karena Allah dan Rasulnya tidak menyukai itu. Karena Allah dan Rasulnya melarang itu. Dari kecil, anak-anak kita tahu bahwa aturan yang ditegakkan di rumah kita adalah aturan Allah dan Rasulnya. Nah, biasanya seorang ibu atau ayah, mereka kan punya ego masing-masing. Ayahnya bilang, ini aturan ayah seperti ini. Ibunya bilang, kalau kamu punya aturan begitu, saya juga punya aturan seperti ini. Nah, jadi ayah punya, ibu punya. Akhirnya ketika salah satu melanggar aturan, mereka akhirnya memperlihatkan sudah menjadi ego yang satu. Jika kamu begini, saya ingin begini, dan lain-lain. Ini akan sulit. Timbul konflik, perpecahan, dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan aturan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya tidak ada yang kalah dan yang menang di dalam menegakkan aturan rumah tangga. Tidak ada, yang ada siapa yang taat ke dalam aturan Allah dan Rasulnya, siapa yang melanggar. Nah, jadi kita pun harus siap oleh anak-anak kita, dikritisi, diingatkan. Ayah, jangan kau seperti itu ayah. Wah, misalnya ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Ibu, ibu jangan begini, karena Allah dan Rasulnya tidak menyukai. Nah, kan beraninya. Harus, harus. Karena apa? Yang paling kita harapkan orang-orang yang mengingatkan kita adalah orang-orang terdekat kita. Ya. Ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, kakak kita. Itu orang-orang yang kita harapkan mereka yang bisa mengingatkan kita. Bisa menasehati kita. Bisa menuntun kita. Karenanya, tegakkan aturan Allah dan Rasulnya di rumah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membiasakan, mentarbiah anak-anak kita, mendisiplinkan mereka, untuk melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Tidak bisa misalnya kita begini. Eh, nak. Kamu harus soalan. Loh, bapak enggak. Ya, jangan kayak bapak begini. Wah, itu enggak bisa. Tidak ada satu sistem pengajaran di dalam Islam yang kemudian seorang guru memerintahkan muridnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh gurunya. Tidak. Rasulullah SAW selalu melakukan untuk dirinya sendiri sebelum Rasulullah memerintahkan untuk umatnya melakukan hal tersebut. Allahu Akbar. Karenanya Rasulullah sebagai uswat dan hasenah, sebagai contoh yang sebaik-baiknya contoh. Bagaimana dengan kita nih, para orang tua nih, sahabat, pemirsa, bagaimana? Sudahkah kita menjadi contoh? Bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, jadilah kita orang-orang yang menghafal Al-Quran juga. Kalau kita ingin anak-anak kita ahli tahajud, jadilah kita orang-orang yang menegahkan tahajud. Karenanya, bimbing anak kita. Bimbing anak kita, mentarbiah itu dengan membimbing, mencontohkan, bersama-sama melakukan. Allahu Akbar. Jika ini yang kita lakukan, otomatis anak-anak kita akan melakukan itu karena dia setiap harinya melihat contoh. Karenanya, tiga hal tersebut memperkenalkan semenjak usia dini kepada tahajud, menegahkan aturan Allah dan rusulnya, kemudian mendisiplinkan anak-anak kita, mentarbiah anak-anak kita bersama-sama melakukan ibadah-ibadah. Ini yang penting sekali kita lakukan untuk anak-anak kita. Jadi jangan dulu mendahulukan berpikir bagaimana nanti memberikan mainan, memberikan harta, memberikan yang lain-lain kepada anak-anak kita. Dahulukan dulu bagaimana memperkenalkan Allah dan rusulnya kepada anak-anak kita.